Intro Halo Sobat BCF, kali ini kita lagi ada di Laksa Bogor Kang Dadi nih Intro Laksa Bogor Kang Dadi beralamati Jalan Wung 2, nomor 57, Bantarjati, Bogor Gak usah nunggu lama lagi, kita langsung aja pesen dan lihat pembuatannya Pertama-tama, kita iris-iris lontongnya dulu Kemudian, iris tahu dan masukkan ke bumbu laksa Lalu, masukkan toge dan bihun ke saringan dan masukkan ke bumbu laksa Setelah didiamkan, masukkan toge dan bihun ke piring Jangan lupa, juga masukkan tahu yang tadi kita masukkan Kemudian, tambahkan telur rebus Lalu, tambahkan ayam suwir Kemudian, taburkan dengan serundeng Tambahkan daun kemangi Dan yang terakhir, bawang goreng Baru deh, kita tambahkan kuah laksanya ke dalam piring Hmm, wangi laksanya harum banget guys Yuk, langsung kita cobain Wah, kuah laksa yang gurih banget Ditambah toge dan bihun yang bikin renyah dan lembut Bikin laksa ini makin enak guys Bikin ketagihan guys Sekarang, kita tanya-tanya yuk Sama pemilik warung laksa ini Nama saya Dady Muhammad Desan Bastri Pemilik laksa Bokor Kakdadi Laksa Bokor Kakdadi ini mulai pada tahun 2016 Pertama kali di Pasar De Vries, Jembatan Merah Tapi hanya beberapa bulan saja Kemudian, akhirnya dipindahkan ke Bantar Yati Buntas Bantar Yati ini Sampai sekarang, Dady kurang lebih, sudah 5 tahun Selain menu laksa, karena ini warung laksa Jadi memang menu utamanya adalah laksa Selain ada laksa, disini juga ada ayam geprek Tapi menyebutnya ayam pek-prek disini Kemudian juga ada tempe mendoan Kemudian ada mie ayam dan mie kacau Kacau itu sejenis mie kuah Khusus varian khusus disini Karena memang disini adalah warung laksa Jadi menu favoritnya adalah laksa Jadi setiap orang yang memang datang disini Memang menghususkan diri untuk mencari laksa Pelanggan laksa Bokor Kakdadi ini Sebagian besar memang dari Bokor Tapi kalau hari libur Itu dari Bandung, dari Jakarta, Bekasi Dan pernah juga dari Malaysia, dari Singapura Dari Vietnam Dan pernah juga pelanggan dari Jerman Beberapa kali pesan kesini Dan mereka cukup merasakan puas Dan pernah ada seseorang chef juga dari Kalimantan Kalau tidak salah dari Balikpapan Dan datang disini hanya untuk mencicipi laksa Bokor Tapi dia ingin merasakan Laksa Bokor yang memang punya ciri khas tersendiri Dia sudah berapa kali mencicipi laksa Tapi ingin menikmati laksa yang Mungkin beda dari laksa Bokor yang lainnya Harapan kedepannya memang kami ingin menjadikan laksa ini sebagai salah satu kuliner favorit di Bokor Pertama Kedua ini lebih berkembang lagi Baik itu tempatnya Mungkin suasana Dan juga pelanggannya mungkin lebih banyak lagi Kalian wajib cobain guys Laksa Bokor Kang Dadi Kuah laksa yang gurih Ditambah tahu bihun toge Dan ayam yang bikin lengkap Bekal bikin kamu ketagihan Mencoba laksa Bokor Kang Dadi Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan share video ini ya guys Bokor Kang Dadi Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan subscribe